Puan Maharani baru-baru ini melakukan kunjungan kerja atau kungkar ke Oganilir, Sumatera Selatan pada Sabtu 4 Maret 2023. Ia dan rombongan pun melakukan belusukan ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok di sana. Setelah melakukan belusukan itu, warga pun menyambut Ketua DPR RI itu dengan riuh teriakan Puan Presiden. Puan Maharani mengunjungi ke Bupaten Oganilir pada Sabtu 4 Maret 2023 dalam rangka mengisi kuliah umum di Universitas Sriwijaya atau Unsri. Setelahnya, ia dan rombongan berusukan ke pasar Indralaya di kilometer 35 Jalan Lintas Palembang, Kayu Agong. Saat memasuki pasar tradisional tersebut, ia langsung disambut warga yang telah menunggu sejak satu jam sebelum kedatangannya. Teriakan Puan Presiden bersahut-sahutan saat putri dari Megawati Soekarno Putri itu mampir di sejumlah lapak pedagang. Mendengar teriakan dari para warga, Puan hanya tersenyum tersipu sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, saat melakukan belusukan tersebut, Puan berbincang dengan sejumlah pedagang terkait harga bahan pokok di pasaran. Ia menyebut memang ada kenaikan harga di beras, gula, dan minyak goreng. Meski begitu, kenaikan harga bahan pokok itu harus diantisipasi terlebih menjelang hari raya lebaran. Ketua DPR RI itu menuturkan bahwa pemerintah harus mengontrol dan mengecek kembali harga bahan pokok supaya kembali stabil. Ia pun menjanjikan DPR RI akan segera membahas harga bahan pokok ini dengan pemerintah pusat yang nantinya diteruskan ke pemerintah daerah. Sampai jalan, sambil jalan. Sampai jalan. Sampai jalan. Sampai jalan. Jelas. Jadi di depan dari depan. Bapak, jalan di sini. Ada pemerah, Pak. Jalan, sambil jalan. 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 Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.